Aksi saling dorong dan pukul mewarnai eksekusi dua rumah warga di Dukuh Karangdowo, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, pagi tadi. Warga yang merasa memiliki hak atas dua rumah dan tanah tersebut, menghadang petugas eksekusi yang hendak mengesongkan rumah. Sebelum melaksanakan eksekusi, pihak pengadilan negeri telah berusaha untuk melakukan mediasi kepada pihak tergugat. Namun, karena sang tergugat tetap bersikukuh, maka aksi dorong-mendorong antar warga dengan keamanan pun terjadi. Eksekusi rumah ini dilaksanakan setelah adanya keputusan kasasi yang dimenangkan oleh penggugat atas nama Sarwi dan tergugat atas nama Suyato. Betul-betul punya. Orang tua-tua ini yang sisa masih ini. Awalnya itu jual beli, Pak. Iya, Bapak pada waktu itu. Bapak sehingga timbul ada C, C desa. Dan C desa ini kan untuk dokumen di desa. Itu kan kalau sudah ada, itu kan sudah sah berarti. Bahasa berpunduan pada itu, saya menempati adalah merek Bapak sendiri. Namun, demikian dari proses itu memang kita sampai dengan di mahkamah kok kalah. Tapi saya mengatakan, walaupun itu putusannya saya kalah, saya tetap berpenduluan bahwa itu adalah betul. Masa-masa Bapak saya beli. Ini udah tinggalin berapa tahun, Pak? Sudah tahun 64 sampai sekarang. Dulu rumah ini buruk dah. Mengeluarkan bahwa ini tidak. Setelah berhasil memukul mundur warga, petugas akhirnya berhasil mengosongkan rumah dan merubuhkan bangunan di atasnya. Isak, tangis, dan histeris warga terlihat saat rumah mulai dirubuhkan. Bahkan, seorang pemilik rumah jatuh pingsan karena tak kuat menahan rumahnya dibongkar paksa.